Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemeriksa apa kabar semuanya semoga baik sehat selalu ya dimanapun anda berada di video kali ini saya akan mempraktekan cara reparasi sebuah mesin pihak ini masalahnya kalau dicolok speaker AC di langsung ngeceplek ya langsung ngeceplek ke NCB langkah awal sudah harus mengukur dulu dioda yang ini yang empat ya karena ini yang saya akut dan saya kemungkinan ini yang kerennya adalah di bagian processornya ya kemungkinan umurnya menghadapkan dalam jadi kita bongkernya dan kita coba ukur transistornya ini kolektor emitter kalau nampaknya dia pacarnya ke basis ya kolektor basis bolak-balik jalan dan disini sudah jelas mungkin tapi sebelum kita coba mengganti semua masanya kita harus terus teks dulu bagian masanya jangan sampai terlalu besar jadi lebih 200 kalau ya kalau kita mengeke yang kalau besar kita masih bisa ke jalanan kita harus mengekannya sampai ke jalanan dan kita cari selamat menikmati sebelum kunjung dengan 250 di sini ada di sini ada di sini ada di sini ada di sini selamat menikmati selamat menikmati di sini ada di sini belum ada ini api yang ini dan kita buang selamat menikmati selamat menikmati dan di sini sedangkan juga belum sampai ke oke aku besar selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita arahkan ke 10 volt kita mencari basisnya selamat menikmati kita cabut dulu lalu kita buang dulu tegangannya dan kita botang setelah itu bagian 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 kita bagian 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 ini basisnya sudah diketahui ke satu pol ya tadi hati-hati saat menyolder kalau di tegangan elkom masih ada eh kita solder konsolid ke basis biasanya transitornya langsung mati ya kalau memakai bohlam mana tidak perlu mengukurnya kalau saya biasa memakai bohlam tidak perlu memakai lagi tester karena sudah terbiasa melihat tegangan 110 seperti apa di bukannya kita coba ya stikernya jangan-jangan ini colok sebentar langsung dicabut lagi ya kalau misalkan buat ada apa-apa kita coba ya ini udah bagus ya ini tegangannya barusan kita cek sudah bagusnya dengan 110 bisa di atas ya coba lagi sedikit kalau tegangan 110 itu kira-kira seperti itu lakukan jadi tidak tidak ada terlalu nyala ya terus kita coba cek tegangan yang lainnya terus kita bisa menggunakan poin ya kita cek tegangan 110 ini seperti seperti ini muster nya masih lumayan serius dan untuk tegangan yang yang lainnya misalnya tegangan untuk vertikal tegangannya kita kalau paket ekstri semacam ini kita simpan di 50 ya kita 50 sekitar 24 pol ya seperti ini atau 26 dan kalau vertikalnya mati maka tegangan di sini di 24 pol itu tidak akan keluar ya kalau vertikal ini mati bisa juga diodanya bisa juga bisa juga helco nya ya di sini eh kita bisa membuang dulu membebaskan seperti ini ini yang yang dibebaskan tegangan 110 kalau tegangan 24 ini ada eh kadang pakai resistor kadang hanya pakai jumper ya kita bisa mengecopotnya dulu untuk mengetesnya intinya sebuah besin TV itu sangat terlalu terkait terkait dengan tegangan ya kuncinya di tegangan ya kalau tegangan bagus berat misalnya misalnya akan berjalan normal ya ini tegangan 24 di sini kadang bisa juga dioda ini yang kena ya yang satu dioda ini dioda ini atau ini tapi kalau vertikal biasanya panas ya tapi kalau sudah kelewat sebol dia dingin lagi kalau mati biasanya panas dan untuk tegangan 110 ini eh jika tegangan melebihi 110 maka biasanya yang terkait yang bermasalah itu di resistor yang ini yang tiga yang tiga ini antara 100 kilo 150 kilo dan 47k yang dibawah ini biasa terkonek dan dari sini ke sini ini tegaknya biasanya resistor 10 kilo untuk ke tegangan 33 volt ya ini 33 volt untuk pintuning ke tuner sini jika tidak keluar tegangan 33 volt biasanya dioda jener yang berbentuk transistor yang pernah ya atau bisa juga yang kenanya itu di tunernya sudah ngesot mungkin bagiannya yang baru pertama dioda jenernya mirip dengan transistor ya ini seperti 18-15 oke jadi kuncinya seperti itu jika tegangan melebihi misalkan sampai 180-200 yang kena itu biasanya terkait di transistor yang kecepatan sampai ganti terkonek di transistor yang ini 123 atau bisa juga anda menggantinya ini yang ke 22 K sama 56 daerah ini bisa juga di transistor ini 18-15 atau 10-15 atau bisa juga di ini ya bc817 itu yang benar dan kalau kasus dulu itu basisnya tidak keluar ya tapi kalau yang sekarang basisnya ada tapi mungkin itu jebol transistornya seperti itu caranya seperti tadi dibuka dulu tegangannya yang ke tie-back itu jangan sampai tegangan belum diketahui berapa misalkan ini sudah terkonek nanti kalau misalkan tegangan melebihi biasanya ini pada jebol ya meresontal dan takutnya lagi ke kena ke CRT tabung ya oke seperti itu pengursa sudah nanti untuk nanti nanti mungkin kita bahas tegangan yang lainnya dulu ya yang lainnya lagi semua pemursa saya sekian saja pemursa videonya biar tidak terlalu kepanjangan semoga bermanfaat ya bila ada salah kata selamat malam selamat berjumpa lagi